Oke, selamat datang kembali di MA Studio Kali ini kita berada di Session Mikrostock Oke teman-teman, sekarang ini kan lagi bulan Ramadan Harusnya sih, idealnya itu mempersiapkan aset-aset yang mau dijual di Mikrostock Walaupun nanti ada AI, ada lagi Vector Itu tetap harus kita persiapkan jauh hari sebelum bulan Ramadan Atau mungkin nanti uploadnya mendekati bulan Ramadan juga boleh Karena di bulan Ramadan ini kan banyak banget poster-poster Ramadan Karim Kemudian ada juga nanti sampai ke Idul Fitri gitu Banyak banget di Free Pick ya kan Di aset-aset yang lain juga banyak Itu juga, ini event di seluruh dunia gitu ya Nah jadi ini sangat worth it banget buat teman-teman yang main secara jadwal internasional Artinya ada agenda-agenda apa, internasional gitu kan Kalian bisa mulai jual di stock ya gitu Itu yang mainnya per event gitu Oke teman-teman, sekarang gak ada kata terlambat buat belajar ya Walaupun sekarang udah bulan Ramadan udah berjalan ya Kita sekarang langsung aja buat belajar jual AI Sekarang kita pakai AI dulu Next content saya bakal buat yang versi Vector-nya, desainnya gitu Oke, teman-teman disini saya udah nyiapin keyword Disini saya udah mengolah keyword Ada Islamic Background Ornament, Luxury, Ramadan, Arabic Style Ini yang nantinya akan saya padupadankan dalam sebuah prompt Yang saya generate nanti di AI Generator ya Kemudian saya langsung aja disini Saya mau buka Google Chrome Saya pakai Google Chrome Kemudian saya mau pakai Playground AI ya Nah disini Saya pakai Playground AI Dan saya untuk menggunakan kali lewat bahasa Inggrisnya Saya translate dulu di bahasa Inggris dulu Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu Kemudian disini saya lihat kembali ke keywordnya ya Disini ada Islamic Background Ornament, Luxury, Ramadan, Arabic Style Nah, nanti kita akan gunakan ini Nanti gunakan keyword-keyword ini Nanti kita akan Apa namanya nih Kita akan kolaborasikan keyword-keyword ini Jadi sebuah prompt background ya Sekarang akan saya praktekan untuk jual background Menggunakan AI dengan tema Ramadan Oke, langsung aja disini saya rancang Untuk pembuatan promptnya Oke, disini saya sudah mendapatkan Rancangannya ya Islamic Background dengan tema Ramadan Dengan style Luxury Ornament Arabic Style Dengan efek-efek cahaya kilauan yang elegan Oke, ini adalah prompt yang berhasil saya kolaborasikan Sekarang saya ke playground AI Nah, disini Kita mulai settingan juga Promnya saya letakin dulu disini Oke Kemudian di bagian filter Disini saya pakai yang Menyesuaikan dengan apa yang kita cari nanti Oh, disini saya ilusi-ilusi gitu ya Seperti Neon Meka Saturated Space Oke, saya mau pakai yang Saturated Space Disini Kemudian preset-nya di bagian sini Ini saya pakai Fantastic World Ini pakai Ini ya Oke Kemudian disini modelnya saya pakai Stable Diffusion XL Kemudian chrome guidance-nya Saya pilih 18 Kemudian quality detail-nya saya pentokin segini Revenue-nya saya pakai di angka 100 Kemudian samplernya Saya pakai healer Kemudian number of image-nya saya pakai 4 ya Jadi nanti disini muncul 4 gitu Oke Disini filter-nya saya sesuaikan lagi Aduh, beralih lagi nih Oke Ya Oke Sekarang kita Promnya ini hilang lagi tadi Oke Kita paste promnya Oke Sudah Kemudian langsung kita generate ya Kita tunggu dulu Proses generate-nya Disini nanti bisa menghasilkan 4 gambar ya Kita tinggal Tunggu hasilnya saja Disini sekitar 1-2 menit saja mungkin Disini ada second-nya Mulai Berjalan Oke Disini sudah berhasil ada ya Disini karena kita pakainya yang Free teman-teman Disini emang saya sengaja pakai yang free Sebenarnya saya ada mid-journey Cuma kan Disini kita belajar bareng ya Entah nanti yang pemula Ataupun sudah berjalan kan jadi satu Disini Jadi kita belajarnya pakai yang free dulu gitu Kenapa karena orang mungkin Mau coba jualan di AI di Microsoft itu kan Belum bisa keluar modal dulu Untuk berlangganan Jadi disini saya manfaatkan yang free dulu Oke Tidak masalah disini Islamic architecture silhouette against Ramadan Dembe group Nah disini promnya berubah ya Kalau disini Dengan apa yang tadi dihasilkan seperti ini Itu promnya berbeda Jadi Memang Ada sedikit modifikasi dari si playground itu Jadi tidak Persis Atau sama persis seperti yang kita Minta Di prom Tapi gak apa-apa Ini nanti tetap bisa kita jual di microstock teman-teman Kita langsung unduh aja Gak apa-apa Kita unduh gambar ini Satu Dua Tiga Empat Kita sambil buka The Billustrator disini Oke untuk upscale nya Saya pakai The Billustrator Oke disini sepertinya sudah selesai ke download Kita lihat disini Oke Ini ya Gambarnya tadi Oke Seperti ini Ya Oke ini sudah cukup lumayan lah ya Walaupun tidak terlalu mirip seperti apa yang kita prom Namanya juga Ini yang versi free ya Bukan berlangganan Tapi gak apa-apa Tetap masih bisa dan boleh dijual di microstock ya Ini harus di garis bawah Oke Sekarang kita Akan masuk ke The Billustrator Kemudian kita Create new disini Buat Resolusinya itu 4000 Kali 4000 pixel Kemudian untuk Artboard nya Kita buat 4 Dan create Oke Sekarang kita masukkan gambar yang tadi sudah kita unduh Ke The Billustrator Kemudian ini Dalam keadaan block semuanya Kita transform Nah disini ukuran 4000 Kali 4000 Oke Nah sekarang kita Turuskan dia ke tengah Line Oke Selesai Kemudian kita Export File Export Export as Disini Kita taruh di microstock aja AI Kita taruh File baru Disini Saya berusaha Merapihkan file ya Nah disini Saya coba terstruktur Naruh-naruh file nya itu I21A Di use artboard Kemudian export Disini Pilih RGB ya Sudah pas Kemudian disini Saya pilih 6 Dan resolusinya 150 ppi Kemudian klik OK Oke kita tunggu dulu Proses export nya Kemudian nanti Kalau sudah selesai Kita isinya Pakai metadata Dari Mstalker Keyworder ya MStudio Disini Sambil saya buka EMS studio nya Ini saya hapus Yang kemarin Oke Sekarang saya lihat Di file nya Ada di microstock AI AI21 Nah ini adalah Yang sudah di Upskill lagi ya Seperti ini Sekarang kita akan Coba isikan Metadatanya Dia Di Ini sama seperti Xpeak ya Sama seperti Xpeak Oke Sedikit error Oke kita Add file aja Oke disini Kemudian open Oke ini masih merah Semua bertandakan Berarti dia belum Belum ready Berarti kirim Karena Titel Deskripsi Dan juga Keywordnya Masih kosong Oke sekarang Kita isi Titel Sama deskripsi Ini sama Kita isikan Dari Mana Dari Translate Tadi ya Dari google Translate Nah Sini Kita copy Masukkan ke Titel nya Dan deskripsi Ini juga boleh sama Sebenarnya Kemudian untuk keywordnya Kita Bisa Langsung Cari saja Disini Suggest keyword Kemudian ada panah ke atas Kita pilih IMS keyword Dan dia nanti ada Keyword untuk mencarikannya Sendiri Islamic background Ramadan Dan luxury Kita cari-cari aja Ini Bisa masuk AI generated Tambahin aja AI generated Islamic background Ramadan AI generated Mosque Kita perbaiki lagi sedikit Nah Ini kan Bagus Seperti ini Ya kan Ini bisa Kita pilih Ini Sama Seperti yang Tadi kita Generate Ya Oke Cukup Bagus Sekali Oke Ini menurut saya Sudah cukup Saya pilih 50 keyword Nah Disini Ada Yang harus kita Rapikan lagi Kita pilih 50 keyword Yang betul-betul Yang betul-betul Ingin kita Fungsikan di 50 keyword Ini Artinya apa Kita pilih 50 keyword Yang benar-benar Sinkron Sama Desainnya ini Sama Ilustrasi AI Ini Sebagai contoh Disini Festival Ini kan Nggak masuk Nah Ornamental Juga Nggak masuk Sebenarnya Tradition Disini Oke lah Celebrate Dekoratif Nah Kita Kelebihan 2 Kita harus Kurangi 2 lagi Nah Disini Yang kita harus Kurangi Seperti halnya Kalidrapi Kemudian Grafik Disini Nggak usah Karena ini adalah Foto Ilustrasi Oke Kemudian Kita pilih Apply Disini Oke Selesai Ini boleh di close Nah Kemudian Ini sudah warna hijau Sudah ready Nah Berarti Langkah yang terakhir Adalah Kita urutkan Disini Dari Popularity Dulu Mount Islam Islam Saya pakai Dari Rank Popularity Nah Sudah selesai Kemudian Kita Save All Oke Sudah Selesai Kemudian Langsung aja Kita buka Di salah satu Ini ada Freepig Ada Adopstock Ada Shutterstock Saya mau di Freepig sama Di Adopstock aja Ini akun baru ya Ini di Adopstock Ada yang download nih AI nya nih Ini full AI Ini yang Factor hanya untuk Memancing ini Oke Kembali di Freepig Saya akan langsung Upload aja Disini Langsung Saya unggah Ini Drag Dan kita Dropkan Disini Oke Tunggu Prosesnya Sampai Selesai Sambil Menunggu Kita Coba Upload Yang di Adopstock Kita klik Upload Kemudian Kita tunggu dulu Jaringannya agak Lola Oke Disini Sudah Selesai Semua ya Bentar Nah Disini Sudah Terupload Semuanya Yang di Freepig Kemudian Kita Upload File Oke Kemudian Ini di Close aja Gak apa Kemudian Di Adopstock Ini sudah Terupload Semuanya Oke Yang di Freepig Kita tunggu Sampai muncul Thumbnailnya Semua Oke Kemudian Disini Masih ada Information Disini Ada Attention Harus Ada yang Harus Kita Perbaiki Sepertinya Oke Your Titel Is Too Long Oke Ternyata Ini Terlalu Panjang Titelnya Ini Sekarang Kita Copy Dulu aja Copy Kemudian Credit Artificial Intelligent Best Modelnya Pake Stability XL Kemudian Promnya Taruh Sini Kemudian Ini Kita Perkandek Lagi Oke Sudah Nah Yang ini Juga Sama Kita Copy Create Artificial Intelligent Best Model Oke Ini Sudah Selesai Semua Sudah Ready Semua Kita Langsung Submit Oke Submit Semuanya Oke File Send To Revision Nah Berarti Sekarang Ada Di Under Revision Kita Coba Lihat Respor Dulu File Under Revision Wow Belum Bisa Ngembak Ini Udah Selesai Dia Sudah Nggak Ada Ya Nah Ini Di Under Revision Oke Ini Sudah Masuk Ke Under Revision Sekarang Kita Beralih Ke Adopt Stock Kita Select All Aja Langsung Semuanya Ini File Tabenya Ganti Illustration Kemudian Kategorinya Diganti Culture And Religion Kemudian Disini Using Genitive AI Tools Kita Centang Ini Kita Centang Lagi Nah Ini Sudah Ijo Berarti Sudah Ready Langsung Aja Kita Submit Semuanya Checklist Semua Continue Oke Ini Yang Containing Get Kita Verify Submit Oke Ini Sudah Masuk Di Under Revision In Review Nanti Kita Tinggal Apa Namanya Tunggu Saja Hasilnya Oke Segitu Aja Teman Teman Mungkin Yang Bisa Saya Tutorialkan Di Segmen Mikrostock Industrial Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya See you Next Time